Capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Tanah Tidung telah mencapai 84,96 persen. Sedangkan masyarakat Tanah Tidung yang sudah mendapat suntikan dosis kedua, yakni sebanyak 57,50 persen. Namun dari total sasaran 19.371 peserta vaksinasi COVID-19 di Tanah Tidung, capaian vaksinasi kategori lansia masih di bawah 60 persen. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Rizna Wati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizna. Halo May. Ya Rizna silahkan dengan informasi Anda dengan capaian tersebut berapa total lansia yang telah divaksin? Ya untuk lansia di Tanah Tidung yang sudah divaksin dosis pertama itu mencapai 450 orang atau baru 44,60 persen. Sementara untuk dosis duanya baru 304 orang atau 30,13 persen. Sementara dosis vaksin boosternya sendiri baru mencapai 2 orang atau 0,20 persen. Nah untuk kategori ini sangat rendah dibandingkan dengan kategori-kategori peserta vaksinasi lainnya. Bahkan untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Tanah Tidung sendiri yang baru kick off tanggal 17 Januari lalu sudah mencapai 50 persen seperti itu May. Ya kemudian apa kendala yang dihadapi saat jas COVID-19 di Tanah Tidung sendiri? Ya untuk kendalanya masih sama seperti sebelum-sebelumnya itu cukup banyak lansia yang ada di Tanah Tidung yang masih enggan untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Mereka berpikir bahwa vaksinasi ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat atau pelaku perjalanan atau masyarakat yang ingin keluar daerah seperti itu May. Kemudian juga kendala komorbid yang kebanyakan dimiliki lansia di Tanah Tidung juga menjadi kendala dari saat gas COVID-19 di Tanah Tidung. Namun untuk mengatasi itu saat gas COVID-19 Tanah Tidung bencar melakukan sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19 pada lansia-lansia yang ada di Tanah Tidung. Kemudian juga vaksinasi di Tanah Tidung bencar dilakukan setiap harinya di wilayah-wilayah yang ada di Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu May. Kemudian Rizna bagaimana terkait ketersediaan vaksin di Tanah Tidung? Ya untuk ketersediaan vaksin di Tanah Tidung sendiri hingga tanggal 3 kemarin itu masih tersedia 5.042 dosis yang mana dari 5.042 dosis ini dari dua jenis vaksin COVID-19 pertama ada Sinovac dengan total dosis 4.430 kemudian ada juga vaksin Pfizer sebanyak 612 dosis. Untuk hari ini juga total dosis yang digunakan maksud saya ada digunakan dari total 5.448 tersebut namun untuk total yang digunakan hari ini belum kita ketahui berapa karena belum ada konfirmasi kepada koordinator vaksinasi COVID-19 Kabupaten Tanah Tidung. Seperti itu May. Ya baik, terima kasih Rizna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!